Intro Selamat pagi, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, Bantuan Kerajaan Malaysia, I-Vitri Bantuan Keuangan untuk B40 dan M40. Bantuan I-Vitri merupakan satu bentuk bantuan keuangan yang bernilai RM400 kepada 31.500 isi rumah miskin dan RM250 kepada 83.500 isi rumah berpendapatan antara RM2500 hingga RM5000 yang disalurkan menjelang Hari Raya I-Vitri 2022 nanti. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Moktar berkata Bantuan I-Vitri bernilai RM400 disalurkan kepada keluarga miskin manakala RM250 akan disalurkan kepada isi rumah berpendapatan antara RM2500 hingga RM5000 sebulan. Silalah yari laman web ini untuk berita-berita semasa dan permohonan bantuan terkini. Bantuan I-Vitri 2022, Kerajaan Terengganu telah mengumumkan bantuan dana Raya I-Vitri kepada golongan isi rumah terjejas di kalangan B40 dan sebahagian M40 yang akan memanfaatkan sejumlah 1.115.000 penerima. Bantuan ini juga diwujudkan dengan harapan rakyat menyokong situasi keuangan rakyat yang terjejas ketika meraihkan Aidilfitri setelah dua tahun menyambutnya dengan keadaan keterbatasan. Bantuan ini diumumkan ketika Pembentangan Belanjawan Terengganu tahun 2022 yang bertemakan merakyatkan sejahtera untuk semua pada mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Undangan Negeri Dun keempat belas di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu pada 15 November 2022. Jumlah bantuan yang ditetapkan adalah seperti yang pertama RM400 kepada penerima B40 yang layak RM250 kepada penerima M40 yang layak untuk langkah permohonan langkah permohonan bantuan Ifitri ini belum lagi diumumkan dan pemberi tahuan akan dimaklumkan sedikit masa lagi Bantuan lain yang diumumkan yang pertama bantuan one-off bernilai 150 turut diberikan kepada 6.000 istri ketua isi rumah IKSI dan Ibu Tunggal yang berpendapatan di bawah 2.500 yang kedua seramai 8.900 orang kelainan upaya OKU yang isi rumah berpendapatan RM4.000 dan kebawah pula akan menerima bantuan tunai one-off bernilai 150 seorang yang ketiga bantuan tunai skim Mubalik secara one-off berjumlah 150 sebagai tambahan atas pemberian sebanyak RM500 oleh kerajaan persekutuan kepada semua imam dan bilal di seluruh negara dan yang terakhir pemberian bernilai RM500 disediakan untuk mereka dalam bentuk tunai dan caruman tabung pendidikan kepada 70 pelajar yang kini menjadi yatim piatu akibat pandemik COVID-19 yang melanda sejak hampir 2 tahun untuk maklumat lanjut sila rujuk rangkuman ucapan belanjawan Tringganu 2022 untuk menekan pautan untuk maklumat lanjut tentang bantuan IV3 ini klik di sini sekian info petang ini terima kasih Malaysia kerana menonton terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!